Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya ada yang bertanya ke saya ya kenapa saat ereksi itu Mr.P nya berdirinya enggak kuat, enggak keras nah sebenarnya ya proses ereksi itu merupakan proses yang komplek ya interaksi antara sistem tarap, pihak kemudian pembunuh darah, otot, dan juga hormon terkadang ya ereksi yang tidak maksimal itu bisa disebabkan ataupun dipengaruhi oleh masalah fisik ataupun psikologi mungkin tidak teman-teman sadari ya pikiran kemudian perasaan seorang laki-laki itu akan mempengaruhi proses ereksi jadi kita akan membahas penyebab Mr.P susah berdiri keras dan solusinya ketika pria mengalami ereksi, tetapi ereksinya tidak maksimal, ya loyo ya kurang keras, nah ini akan mempengaruhi ya masalah seksualnya ataupun hubungan seksualnya teman-teman perlu mengetahui penyebabnya supaya bisa mengatasi masalah tersebut ataupun ada penyebab, ya kita cari solusinya ketahui penyebab, ya maka mengetahui solusinya juga seperti itu gampang jadi ada beberapa penyebab yang bisa mengakibatkan ya Mr.P teman-teman itu jadi loyo yang pertama, gangguan psikologis ketika teman-teman Mr.P nya yaitu loyo, ereksinya tidak maksimal ya bisa saja disebabkan oleh masalah psikologis misalkan teman-teman sedang stres, ya mengalami kecemasan, bahkan depresi ya tentu ini mood teman-teman kan sedang tidak bagus, ya ataupun tidak sehat, tidak normal nah kondisi ini bisa menyebabkan ya Mr.P teman-teman itu loyo untuk mengatasi masalah tersebut, ya tentu teman-teman ya harus mengatasi stresnya ya menghilangkan gangguan kecemasan teman-teman ya mengatasi depresi teman-teman ya teman-teman bisa sharing dengan pasangannya tentang masalah yang sedang diarami ya supaya teman-teman tidak mengalami mood, gangguan mood yang berkepanjangan yang kedua, kelelahan teman-teman ya jangan sepilihkan kelelahan ya ketika seseorang pria yang mengalami kelelahan ya ini bisa menurunkan ya Mr.P nya untuk ereksi normal ataupun ereksi yang kuat nah misalkan teman-teman ya kurang tidur ataupun mengalami gangguan tidur kelelahan di malam hari misalkan habis bekerja seharian apalagi teman-teman terbiasa melakukan hubungan dengan pasangannya ya itu sebelum tidur nah ini akan mempengaruhi ya masalah Mr.P teman-teman yang loyo tadi untuk solusinya tentu teman-teman harus mengatasi kelelahannya ya tidur yang cukup, minum suplemen ya mengalami masalah gangguan tidur ya cari solusi untuk mengatasi masalah gangguan tidur kalau sudah cara alami dilakukan tapi tidak ada perubahan ya sebaiknya konsultasikan ke dokter ya mungkin teman-teman yang terbiasa berhubungan di malam hari ya mungkin bisa di pagi hari ya ataupun di waktu-waktu yang teman-teman tidak merasa terlalu capek ketiga jarang berhubungan nah teman-teman ya kalau teman-teman jarang berhubungan ya ini bisa mempengaruhi ereksi ya kalau teman-teman sering berhubungan ya ini bisa menurunkan resiko mengalami disfungsi ereksi jadi solusinya teman-teman ya sebaiknya rutin untuk berhubungan misalkan ya seminggu dua kali ataupun mencari suasana yang nyaman untuk berhubungan dengan pasangannya ya ini untuk membantu ya teman-teman tidak mengalami masalah ketika ereksi keempat kekurangan vitamin D teman-teman ya vitamin D untuk pria ini sangat bermanfaat ataupun sangat dibutuhkan ketika kekurangan vitamin D ya ini ada masalah keperedaran darah karena ereksi ya itu sangat dipengaruhi oleh peredaran darah yang lancar ketika kekurangan vitamin D ya bisa saja teman-teman mengalami masalah ya sirkulasi yang kurang lancar teman-teman ya bisa mendapatkan vitamin D dari makanan misalkan sereal, roti, ya susu, telur, ya ikan salmon ataupun teman-teman bisa mengkonsumsi suplemen yang mengandung vitamin D kelima konsumsi alkohol berlebihan teman-teman ya ketika sering mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang banyak ataupun berlebihan ya mungkin tiap hari minum ya ini akan mempengaruhi tubuh teman-teman termasuk otak teman-teman ya refleks itu akan berpengaruh kalau otak teman-teman terpengaruh ya proses ereksi pun juga ikut terpengaruh ya bisa tidak normal nah kemudian teman-teman ya alkohol ini juga sifatnya diuretik yang bikin teman-teman sering buang air kecil ataupun kencing akhirnya teman-teman bisa dehidrasi ya solusinya bagaimana ya teman-teman hentikan konsumsi alkohol ya karena memang mengkonsumsi alkohol ya ini tidak bagus untuk kesehatan keenam penyakit yang memicu impotensi teman-teman ya ada beberapa penyakit penyakit yang bisa memicu impotensi ataupun disfungsi ereksi ya misalkan teman-teman mengalami penyakit diabetes ya penyakit jantung ataupun penyakit stroke nah penyakit-penyakit ini ya bisa mempengaruhi ya ereksi teman-teman kalau seandainya diabetes misalkan kadar gula darah teman-teman tinggi terus menerus ya ini bisa merusak ya pembulu darah teman-teman saraf teman-teman akibatnya ya ketika berhubungan seksual ya ereksi teman-teman itu tidak maksimal kemudian penyakit jantung juga ini bisa menyebabkan ya peredaran darah tidak lancar akibatnya apa teman-teman ereksinya jadi tidak maksimal begitu juga dengan stroke tip mengatasi ereksi Mr. P kurang maksimal yang pertama teman-teman lakukan olahraga rutin ya supaya kebugaran teman-teman meningkat peredaran darah teman-teman lebih lancar yang kedua teman-teman jangan mengkonsumsi obat-obatan misalkan obat kuat ya tanpa resep dokter ataupun beli sendiri di apotek ya itu berbahaya yang ketiga teman-teman jaga berat badan ideal kalau berat badannya berlebih turunkan ya karena ini akan membantu sangat membantu sekali yang keempat teman-teman ketika mengkonsumsi alkohol ya kebiasaan tersebut sebaiknya dihentikan bagi yang merokok juga sebaiknya dihentikan yang kelima teman-teman atur pola tidurnya yang punya gangguan tidur sebaiknya ya diatasi yang sering begadang sebaiknya jangan begadang lagi karena tidur itu sangat penting untuk tubuh kita ketika teman-teman sudah mencoba cara alami untuk mengatasi Mr. P yang luiyuk ya ereksi tidak maksimal ya sebaiknya konsultasikan ke dokter ya terhadap masalah yang teman-teman alami ya untuk mendapatkan solusi yang tepat sesuai kondisi teman-teman oke teman-teman jika ada solusi tambahan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih yang sudah menonton video sampai habis jangan lupa like, share, dan komen sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya salam sehat sampai jumpa sub indo by broth3rmax